Hey! Boo! Woo! Hi y'all! Halo semua! Bersama saya lagi di sini, Karina Filda. What's you guys? Nomen Instagram as IwKarin. Di sini sekarang aku mau bagi-bagi tips ke kalian semua. Gimana sih cara ngelola sosmed yang baik? Karena aku di sini juga udah banyak banget sosmed. Dan kalian pasti penasaran gimana sih aku bisa ngelola sosmed-sosmed aku. Dan di sini aku bakal ngasih tips ke kalian semua. Kita mulai dari Instagram. Oke. Kalo Instagram, yang kalian liat di Instagram. Aku kan, feeds aku teratur banget. Dan sekarang aku lagi pake konsep yang 9 foto, 9 foto gitu kan. Nah, jadi kalo kalian mau banyak followers di Instagram. Dan banyak yang minat sama feeds kalian. Dan banyak yang follow kalian. Pokoknya itu kalian cukup, kalian cari inspirasi sama hal-hal baru. Dari orang luar barat. Karena orang luar itu cukup, mereka tuh cukup gimana ya. Bagus juga untuk konsep-konsepnya untuk feeds mereka. Jadi karena di Indonesia jarang orang yang ngatur feeds. Jadi kalian bisa cari inspirasi dari account-account di luar barat sana. Nah, dan contohnya ada satu account yaitu Joanna Kucha. Terus kalian juga bisa cari account Charlie X Barker. Nah, itu nih. Mereka, kalo mereka konsepnya itu kayak estetik-estetik gitu. Dan mereka, emang mereka model. Dan itu bagus banget untuk ditiru. Tapi niru jangan sampe plagiat ya. Pokoknya kalian niru dan kalian coba bikin sesuatu hal yang baru dari mereka. Dan kalo duntuk feeds aku sendiri. Kalian bisa liat di Instagram aku. Itu kan yang kayak 9 foto kan. 9 foto warnanya merah. 9 foto warnanya biru. 9 foto warnanya kuning. Nah, kalo itu. Aku ngeditin sendiri pake superimpose. Jadi itu buat kayak editan yang ada love-love-love-nya gitu loh. Terus yang kayak sticker. Jadi di fotonya ada sticker. Itu pake superimpose. Terus. Aku kasih tips satu lagi buat Instagram. Gimana sih kok banyak banget yang follow aku dulu gitu loh. Maksudnya dulu kan istilahnya aku belum kayak terkenal sekarang gitu loh. Jadi kalo dulu. Karena feeds aku yang udah lumayan bagus itu. Jadi aku nge-private IG aku. Terus aku ngelakuin shout out for shout out. Itu ke orang luar negeri. Jadi kayak orang luar negeri ataupun orang Indonesia juga boleh. Jadi kayak shout out for shout out itu kayak yang aku promote dia. Dia promote aku. Jadi kayak followers dia bakal liat dia nge-promote aku. Dan followers aku juga bakal liat aku nge-promote dia gitu loh. Jadi kayak sama-sama keuntungan gitu sih. Dan dari situ. Kalian bisa nambah temen. Dan juga nambah followers. Dan jangan lupa private. Jadi kalo di private kan kayak. Aduh. Temen gue baru ngomongin dia nih kemarin nih. Terus kayak. Aduh di private lagi terus. Yaudah deh follow dulu deh. Baru ntar dia follow. Terus kayak di follow. Ternyata bagus IG nya. Dan gak jadi dia unfollow. Kemudian. Kita lanjut ke sosmed yang kedua. Yaitu yang biasa aku pake adalah. Snapchat. Kalo Snapchat. Sebenernya gak ada tips khusus sih. Tapi aku punya beberapa cara-cara. Kayak kalian mungkin belum tau. Kayak misal di Snapchat kan bisa ngegambar-gambar gitu ya. Tapi gak ada warna hitam atau gak ada warna putih. Jadi sebenernya ada warna hitam sama putih. Ini aku bisa tunjukin ke kalian. Caranya adalah seperti ini. Misalnya aku foto. Foto katanya aja deh. Oke. Nah ini kalian. Kalian ten gak nih? Kalian ten ya. Nah. Jadi ini kan ada cuma warna merah. Sampai warna merah lagi. Sebenernya kalian dari yang color ini. Kalian tarik kesini nih. Aduh. Ada ini. Nah. Kalian tarik kesini. Kalian bisa nemungin warna-warna lain. Kayak warna putih. Tuh. Ada warna putih kan? Terus kalau warna hitam kalian bisa tarik ke bawah. Nah. Jadi ada warna hitam. Tuh gitu. Terus. Tips aku yang kedua. Untuk kalian berhidung pesek. Kalian bisa pakai. Ini. Filter yang ini. Filter doggy. Jadi gak keliatan hidung kalian yang pesek. Gitu loh. Jadi karena aku pesek. Jadi aku selalu pakai ini. Oke. Terus. Gimana sih. Supaya. Snapchat kita tuh banyak di follow. Sama orang-orang. Gitu loh. Jadi. Kalian tampilin aja di serian kalian. Tapi jangan terlalu yang kayak. Kelopan bukan tipe yang. Yang manis-manis. Kayak cuma. Masuk. Gini-gini. Gisa doang. Jadi kayak. Kalau aku lebih nunjukin kehidupan aku sehari-hari. Kayak sekarang aku lagi di. Hai. Hai. Dan yang aku. Ntar. Slipchat kayak gini nih. Tuh. Oke. Slipchat. Hai. Aku lagi bikin. Video sama. Hai. Nah. Gitu. Kayak kehidupan kalian sehari-hari. Kalian. Share aja gak apa-apa. Jangan takut. Share aja. Pede. Nanti pasti orang-orang yang kayak. Lama-lama orang suka gitu loh. Kayak. Orang-orang sebenernya. Banyak orang-orang gabut. Yang butuh tontonan sih. Setiap harinya. Jadi. Kalian memang bakal dicari. Karena kalian yang paling sering update gitu loh. Oh iya. Kalau Snapchat. Kalian juga. Mendingan ya. Kalau menurut aku. Kalian. Share-nya di private gitu loh. Jadi. Kayak. Kalian bisa nge-share ke semua orang. Tapi gak semua orang bisa ngirim. Snapchat ke kalian gitu loh. Jadi. Supaya gak ada. Hal-hal yang tidak diinginkan. Atau. Foto-foto yang tidak diinginkan. Masuk ke galeri kalian. Atau ke Snapchat kalian. Kemudian. Kalau ACFM. Kalian pasti bertanya-tanya gimana sih. Aku. Likersnya bisa sampai banyak banget gitu di ACFM. Itu sebenernya. Kalau aku bukan banget yang kayak. Live foto ini. Kalau enggak. Orang tua kalian. Gini-gini. Sebenernya gak kayak gitu. Mendingan. Jangan pernah pakai cara kayak gitu. Karena. Untuk satu tahun kemudian. Kalian ya bakal malu sendiri. Kalau kalian pakai cara yang like. Kalau enggak. Gini-gini. Gini-gini. Mendingan kalian kayak. Share hal-hal yang bermutu. Kayak misalnya. Kalau belum ada yang nge-ask kalian. Ehm. Kalian kayak bisa. Question yang. Box itu loh ya. Kayak bisa dipencet. Itu kayak. Question. Arian itu. Kalian answerin aja. Dengan hal-hal yang. Bermutu. Kayak juga. Dan. Kalian bisa share. Bantu share. Di ACFM. Kayak misalnya ada. Ada. Berita apa ya terbaru. Atau apa segala macam. Tapi segala macam yang positif ya. Jangan sampai. Ehm. ACFM itu dijadiin sarana. Untuk. Men-share. Suatu bullying. Atau apapun itu. Menjelek-jelekan orang. Sebenernya. Ehm. Kalau kita gunakan. Untuk. Men-share sesuatu yang positif. Kayak. Mungkin selfie kalian. Sama. Keluarga kalian. Atau gimana. Itu sebenernya bagus. Dan kayak. Share juga. Foto-foto kalian di Instagram. Yang tadi udah kasih tipsnya. Dengan foto kalian yang udah bagus. Itu di. ACFM. Itu kan. Sekarang ACFM bisa nge-like sendiri ya. Jadi kayak. Kalau misalnya di-like sendiri. Bisa muncul di followers. Yang nge-follow kalian gitu. Jadi kayak. Ehm. Aku juga kalau misalnya lagi. Selfie. Nggak dipungkiri sih. Aku nge-like sendiri. Biar muncul lagi di. Itu. Di. Home-nya mereka gitu loh. Untuk YouTube. Ehm. YouTube sekarang kan lagi dijadiin. Sarana yang. Ehm. Yang cukup ini ya. Buat nge-vlog ya. Dan itu vlog tuh. Lagi baru-baru ini ya. Belakangan ini kan. Orang-orang pada sibuk nge-vlog. Vlog itu kayak. Video. Vlog gitu loh. Jadi kayak. Keseharian kalian. Ehm. Di-video-in gitu loh. Terus. Ehm. Gimana sih. Ehm. Caranya. Supaya. YouTube kalian. Banyak viewersnya. Nah. Kalau itu. Kalau YouTube. Agak lebih susah dibanding Instagram. Kalau Instagram kan bisa pembohongan ya. Bisa di-edit. Atau gimana. Terus. Kemudian bisa kayak. Pura-pura seneng. Tapi sebenernya lagi sedih gitu loh. Nah. Tapi kalau YouTube. Kan. Susah. Karena itu dalam bentuk video ya. Jadi kalau. Aku sendiri. Ehm. Tips aku. Kenapa. Ehm. YouTube aku tuh bisa banyak viewersnya. Karena disitu. Aku lebih memilih. Untuk jadi diri aku sendiri. Dan aku gak. Pencitraan sama sekali. Tapi yang perlu diikutip ya. Sebenernya. Bagusan. Kalau misalnya kalian mengeluarkan kata-kata yang kasar. Itu sebaiknya disensor. Nah. Kemudian. Ehm. Kalau yang kalian lihat di YouTube aku. Itu kan. Aku bikin vlog ya. Kayak. Misalnya aku lagi jalan-jalan. Gitu loh. Sama temen-temen aku. Ya. Videoin aja itu. Yang kalian. Ehm. Lagi lakuin hari itu. Terus. Ehm. Dan jangan. Jangan gimana ya. Jangan malu-malu sama kamera. Jangan kayak. Sojaim. Ehm. Kayak sadar kamera yang gimana. Langsung. Bergaya-gaya gitu. Jangan gitu. Pokoknya. Ya udah. Se-aim-aimnya kalian. Di tunjukin disitu. Ya. Tunjukin kalau kalian tuh asik. Gitu loh. Dan juga. Ehm. Jangan lupa. Buat yang nge-vlog. Kalian jangan lupa punya baterai cadangan. Karena kalau itu udah urusannya. Ini banget sih. Kalau misalnya. Kalian lagi. Misalnya lagi di gunung. Mending kalau misalnya lagi nge-vlog di mall. Kan bisa cari baterai. Cuman kalau lagi di gunung. Atau lagi gimana. Kita vacation. Terus. Baterai cuma satu. Dan kemudian. Kita belum sampai seharian nih. Terus yang. Ehm. Gak bisa nge-charge juga. Gak ada colokan. Jadi mendingan kalian punya baterai. Ehm. Aku sekarang punya baterai tiga. Ehm. Terus juga. Memory. Memory paling penting sih. Itu untuk punya dua. Ehm. Dan jangan lupa pakai memori. Yang sekitar. Kalau mau. 64GB. Dan itu yang kecepatannya. 90 Mbps. Atau. Kalian bisa juga punya dua memori. Kayak aku punya dua memori. Itu 32GB. Dan itu kecepatannya 90 Mbps. Biar gak nge-lag gitu loh. Karena ini bentuknya video. Dan kalau untuk kamera sendiri. Aku pakai. Canon G7X. Dan itu bagus banget. Karena itu. Autofocus gitu loh. Terus. Jadi kayak. Ehm. Kalian gini gak perlu di fokus-fokusin lagi gitu. Jadi kayak langsung. Ehm. Bisa nge-fokus sendiri. Dan. Ehm. Kalau untuk. Yang kalian nanya kan. Aku bisa megang pakai apa gitu. Aku pakai trik. Ehm. Pake ini. Apa namanya. Monopot. Jadi kalau monopot tuh gimana ya. Bisa dipanjangin. Dan kayak itu kayak. Kalau misalnya orang-orang bilang kayak. Gorillapot. Lebih bagus. Sebenernya. Kalau menurut aku sih enggak. Karena Gorillapot cuma bisa segini doang gitu loh. Walaupun emang itu bisa ditaruh. Tapi ya sebaiknya kalau. Dari saran dari aku. Kalian punya dua-duanya. Itu Gorillapot. Kalau misalnya untuk timelapse. Kalian bisa lagi makan nih. Terus kayak. Kalian mau naruh dulu. Kalian sambil makan. Di-vlogin. Itu berarti kayak. Kalian taruh pakai Gorillapot. Tapi kalau untuk jajah. Aku seharian. Kalian pakai. Monopot. Kayaknya itu aja deh. Karena itu yang. Aku aktif banget. Di sosmed. Adalah Instagram. Snapchat. Kemudian ACFM. Dan juga Youtube. Ehm. Dan. Itu aja deh. Ehm. Tips-tips dari aku. Dan semoga bisa bermanfaat. Buat kalian. Dan. Muncul hal-hal-hal lainnya. Yang lebih positif. Setelah ini. Oke. Dadah.